Halo saudara, masih bersama dengan saya pendeta Yudi dalam merenungan emas sesi tentang kesehatan jiwa ini format baru, saya merekam suara saja lalu saya memperlengkapi beberapa hal untuk ditayangkan lewat youtube tapi tidak bisa sering-sering sebab mempersiapkannya membutuhkan waktu ada ayat yang menarik untuk direnungkan Amsal 17 ayat 28 juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya menarik ya ayat ini yang berisi sindiran ini kan semacam bertolak belakang dengan istilah silent is gold orang dian itu menandakan kebijaksanaannya artinya tidak banyak berkomentar, tidak banyak ngomong, tidak banyak mengucapkan kata-kata kata-kata omong kosong gitu tapi dia mengerjakan banyak hal, menghasilkan banyak hal dan produktif silent is gold bagus ya dan benar gitu tapi ada orang yang silent, ada orang yang diam, pendiam tapi bukan gold tapi bronze dia sebetulnya tidak mengerti apa-apa dia tidak tahu apa-apa jadi bisa hanya diam saja namun itu juga baik rupanya lebih baik diam daripada banyak berkomentar tapi salah kata banyak berkomentar tapi ngawur banyak ngomong tapi hoaks, banyak bicara tapi ngalur ngitul gak karu-karuan ya lebih baik diam daripada apa yang kita ucapkan tidak bermutu begitu nah namun dari polemik ini ada hal yang penting yang perlu kita renungkan kita tidak boleh mendiamkan hati dan pikiran kita terlalu lama mendiamkannya itu akan menjadikannya seperti katak dalam tempurung nah ini otak dalam tempurung ya mirip-mirip ya saudara katak dalam tempurung dan otak dalam tempurung itu akan mengakibatkan hal yang sama sama-sama akan tidak berguna setelah keluar dari tempurung ada cerita seekor katak yang lama di dalam tempurung setelah dia berhasil keluar dari tempurung itu katak ini tidak pandai melompat jadi bayangkan kalau ada makanan kesukaan dia yang jaraknya agak jauh dia tidak pernah bisa dapatkan sebab dia gak bisa melompat dia menunggu dan diam saja bagaimana mau dapat makan karena memang selama dalam tempurung tidak perlu melompat katak dalam tempurung juga katak yang minimalis maksud saya tidak banyak keinginan karena selama di dalam tempurung tidak banyak yang dia lihat tidak banyak yang dia ketahui tidak banyak yang dia dengar karena hanya segitu-segitunya hidupnya yaitu di dalam tempurung akhirnya dia akan menjadi katak yang tidak pandai berbuat apa-apa suruh ini gak bisa suruh itu gak bisa suruh begini gak mampu disuruh begitu gak mampu dan seterusnya nah bayangkan kalau katak itu adalah otak otak dalam tempurung terlalu lama tidak dipakai terlalu lama didiamkan seterusnya maka gak akan banyak gunanya kita menjadi tidak banyak tahu kita tidak banyak mampu kita tidak banyak bisa dan akhirnya betul-betul tidak berguna jadi tidak boleh mendiamkan otak anda terlalu lama pikiran saudara terlalu lama tidak boleh membaca mendengar sesuatu melihat sesuatu berdiskusi berbincang-bincang berbincang-bincang memikirkan sesuatu merancang sesuatu mempersiapkan sesuatu itu adalah baik untuk otak kita jadi jangan terlalu lama didiamkan nanti betul-betul tidak berguna nah kalau sudah tidak berguna tidak akan membuat hidup kita baik karena kita seperti yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 28 tadi banyak diam banyak tidak berkomentar bukan karena silent is gold tapi karena juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya kita banyak diam bukan karena bijak tetapi karena tidak banyak tahu ayo sesuara segarkan hati dan pikiran saudara dengan mengerjakan beberapa hal yang memaksa pikiran kita untuk bekerja untuk dipakai membaca itu sangat baik dan beberapa orang menyarankan untuk bermain games yang ringan atau mengisi TTS itu juga membuat otak kita terus bekerja cari seseorang untuk bercakap-cakap untuk berbincang-bincang atau saudara bisa memikirkan sesuatu merancang mempersiapkan segala sesuatu intinya jangan biarkan otak Anda berdiam diri nanti kayak katak dalam tempurung masih bersama dengan saya pendeta Yudi dalam esok masih ada solusi terima kasih